Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT Pada video kali ini akan kita bahas beberapa informasi tentang jenis wanita yang solatnya tidak diterima oleh Allah SWT Salah satu keistimewaan untuk wanita dari Allah SWT adalah diperbolehkannya mereka untuk meninggalkan solat Namun tentu saja hal ini hanya bisa dilakukan pada saat menstruasi saja Selebihnya solat adalah tetap ibadah wajib yang harus dijalankan dan berdosa jika ditinggalkan Meski diberikan keistimewaan, ternyata Allah tetap memberikan ancaman akan menolak solat bagi wanita-wanita tertentu Meskipun beberapa di antara mereka tetap pusuk solat karena merasa telah menjalankan kewajibannya kepada Allah SWT Padahal Allah tidak menerima solatnya Bahkan para wanita tersebut akan mendapatkan murka dari penguasa jagad raya ini Lalu mengapa Allah demikian marah sehingga murka dan menolak ibadah mereka Lalu lantas juga seperti apa ciri wanita yang solatnya tidak diterima oleh Allah tersebut Berikut ulasannya Yang pertama dalam hal ini hanya berlaku bagi wanita yang sudah menikah Dengan demikian Anda pasti tahu apa penyebab marah dan murkanya Allah kepada wanita sehingga menolak solat mereka Ya marahnya seorang suami bisa membuat solat istri tidak diterima oleh Allah SWT Solatnya istri ketika suami sedang marah kepadanya akan membuat Allah murka dan solat itu pun tertolak Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radiallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda Ada tiga manusia yang solat mereka tidaklah naik melebihi kepala mereka walaupun sejengkal Yang pertama yakni seorang yang mengimami sebuah kaum tetapi kaum itu membenci dirinya Yang kedua seorang istri yang beribadah sementara suaminya sedang marah kepadanya Dan yang ketiga dua orang yang bersaudara tetapi mereka saling memutuskan silaturahmi Hadis dawayat Ibnu Majah Oleh sebab itu seorang istri haruslah pandai menjaga perasaan suami Jangan sampai suami bersedih bahkan marah terhadapnya Karena jika hal ini terjadi maka ayah harus segera minta maaf kepada suaminya Agar kemerahan tersebut tidak berubah menjadi murkanya Allah SWT Sebagai seorang istri sudah sepatutnya patuh kepada suaminya dalam hal kebaikan Tingginya kedudukan suami dalam rumah tangga bahkan digambarkan oleh Rasulullah SAW di dalam sabdanya yang berbunyi Tidaklah pantas bagi seorang manusia untuk sujud kepada manusia yang lain Lalu seandainya pun pantas atau boleh juga bagi seorang untuk sujud kepada seseorang yang lainnya Niscaya aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya Karena besarnya hak suami terhadapnya Hadis dawayat Ahmad Ketika hubungan suami istri sedang dilanda konflik atau permasalahan Keduanya harus segera menyelesaikan permasalahan tersebut dengan bijaksana Jangan pernah membiarkan permasalahan tersebut berlarut-larut Ingatlah akan kewajiban satu sama lain Dan jangan sungkan untuk meminta maaf apabila salah satunya berbuat kesalahan Demikianlah ulasan mengenai ciri wanita yang sholatnya tidak diterima oleh Allah SWT Untuk itu ada baiknya kita menghindari ciri-ciri yang demikian Agar amat ibadah yang dilakukan berbuah pahala Bukan malah murka dari Allah SWT Semoga bermanfaat